Oke cuy, balik lagi bersama gue disini Riz Bahas, tapi sebelum itu kita intro dulu cuy Jadi cuy, di video hari ini gue mau ngebahas tentang salah satu video dan berita yang saat ini tuh lagi viral banget di media sosial Terutama di media sosial TikTok dan Twitter ya Disini banyak banget yang membahas tentang berita yang agak mengkrippy ini Ini bersumber dari luar negeri Gue pastikan ini bukan berasal dari negara kita ya cuy ya Jadi buat teman-teman semua, hari ini tuh ada pembahasan yaitu tentang hilangnya seorang gadis yang berusia 17 tahun yang berasal dari negara Columbia Disini ceritanya ada seorang wanita yang bernama Maria Cardinala Viralba Espetia yang berusia 17 tahun itu dikabarkan telah menghilang dari rumahnya gitu ya Beliau itu menghilang dari rumahnya setelah katanya nih ya ceritanya dari awal mulanya nih Si Maria ini tuh akan dijanjikan pekerjaan di suatu peternakan gitu ya Dan ternyata si Maria ini tidak bekerja cuy ya Jadi si Maria ini ternyata berangkat bersama temannya atau kawannya yaitu seorang pria Dan sampai saat itu ketika si Maria ini berangkat dari rumahnya itu gak diketemukan gitu cuy ya Keberadaannya dimana Sampai akhirnya ada postingan yang menunjukkan foto si Maria itu lagi terikat gitu Di salah satu platform media sosial Dan gak berselang lama ada muncul lagi postingan baru yaitu menunjukkan seseorang yang kelapanya itu dibikin seperti Lego gitu cuy Dan akhirnya ketika keluarganya mengetahui tentang postingan tersebut tentang foto si Maria Pihak keluarganya atau pihak orang tuanya Maria itu panik gitu ya cuy ya Sampai akhirnya mereka semua itu melaporkan ke pihak kepolisian setempat Tanpa akhirnya pihak kepolisian itu menemukan keberadaan Maria Dan si beliau ini akhirnya telah pergi ke alam gitu cuy ya Usul punya usul ternyata kasus ini sendiri terjadi karena adanya perseteruan antara gangster atau kartel ya cuy ya Kasus ini sendiri terjadi katanya ya setelah dilansir itu di kota Elbargi yang bertepat di Kolombia tersebut juy ya Sekretaris keamanan anti-Yoghia Luis Fernando Suarez itu mengatakan bahwa Kejadian ini dilansir karena adanya perseteruan gangster atau kartel juy ya Atas kejadian ini banyak banget masyarakat yang mengeluarkan petisi dan mengecam tindakan-tindakan kriminal tersebut juy ya Karena ini bener-bener agak mengkripi dan ya bayangin aja lah ya buat teman-teman semua Si Maria ini masih berusia 17 tahun pada saat itu dan si Maria ini niatnya itu mau bekerja Dan ternyata ya dia itu malah dibikin seperti itu gitu loh ya Disitu juga disebutkan bahwa di kota Elbargi itu ada dua perseteruan antara gangster atau kartel Yaitu antara pihak klan Dolgovo dan Los Dolgo Jojo ya Disitu tuh mereka semua itu mempunyai perseteruan yang sangat tinggi Kita masalah kriminalitas gitu juy ya Jadi mereka semua itu emang itu tuh antar gangster tuh sama-sama ada kekuatan Makanya si Maria ini menjadi salah satu korbannya gitu Untuk menakuti musuh sebelah gitu juy ya Jadi baik teman-teman semua seperti itulah mungkin informasi yang bisa gue sampaikan Makasih yang udah nonton video gue dan bye-bye Selamat menikmati Terima kasih.